Hai everyone Selamat datang kembali di youtube channel ini Dan bagi kalian yang belum subscribe atau baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Karena dengan menekan tombol subscribe berarti kalian juga ikut mengembangkan channel ini Agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi seputar pekerjaan di luar negara Dan juga bagi kalian yang memiliki pertanyaan silahkan follow instagram saya Oke guys sesuai dengan judulnya Disini saya akan membahas atau memberikan informasi tentang total biaya yang saya keluarkan Dari Indonesia sampai saya bisa berada di Romania Dan perlu kalian tahu juga bahwa Saya bekerja di Romania itu menggunakan jasa dari salah satu agensi yang ada di Indonesia Sehingga saya harus mengeluarkan banyak biaya Dan disini saya akan memberikan rincian total biaya yang saya keluarkan Dari agensi yang saya gunakan Karena ada banyak agensi di Indonesia Dan dari setiap agensi tersebut memiliki perbedaan biaya Dan disini saya akan memberikan rincian biaya dari agensi yang saya gunakan Oke kita mulai Jadi total biaya yang saya keluarkan itu adalah sekitar 17.500.000 Itu hanya untuk pembayaran ke agensi Dan itu belum termasuk medical check up dan biaya hidup ketika di Jakarta Oke Dan 17.500.000 tersebut itu tidak dibayar secara langsung Jadi itu dibayar bertahap Karena agensi tersebut memberikan kita pembayaran secara bertahap Jadi ketika kita telah melakukan interview dan dinyatakan lolos Itu kita akan atau agensi akan menginformasikan bahwa kita akan membayar sekitar 500.000 rupiah Nah disitu kita akan menunggu Sampai working permit kita keluar Dan ketika working permit keluar Disitu kita akan berada di tahap kedua dengan pembayaran sekitar 4.000.000 rupiah Dan setelah working permit keluar Kita akan menunggu calling visa Nah dan ketika pengurusan visa itu adalah tahap ketiga Saat pengurusan visa atau sebelum pengurusan visa itu kita akan Atau agensi akan mengipukan kita untuk membayar tahap ketiga sebesar 7 juta rupiah Nah dan tahap keempat itu adalah tahap terakhir di mana kita akan membayar sebelum keberangkatan ke Romania Nah total biaya tersebut adalah sekitar 15.500.000 rupiah Dan sehari sebelum keberangkatan agensi menginformasikan bahwa ada overcharge ticket Nah disitu kita disuruh membayar atau menambah uang sekitar 2.500.000 rupiah Karena adanya overcharge ticket Dan total keseluruhan dari tahap 1 sampai tahap 4 Dan ditambah overcharge ticket itu adalah sekitar 17.500.000 rupiah Itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk agensi Dan itu belum termasuk medical check up dan lain-lain Dan karena saya tinggal di Makassar Ketika pengurusan visa saya harus medical check up di Makassar Jadi disitu saya mengeluarkan uang sekitar 800.000 rupiah untuk medical check up Medical check up yang saya gunakan Medical check up yang saya lakukan di Makassar itu hanya untuk pengurusan visa Karena belum ada rumah sakit atau klinik yang terhubung dengan BP2MG Oke Dan selanjutnya adalah pengurusan surat catatan kepolisian atau SKCK Itu kalau tidak salah saya membayar sekitar 30.000 di Bolda Oke Dan pada saat saya di Jakarta untuk wawancara visa atau poling wawancara poling visa Itu disitu saya harus medical check up lagi Dan saya harus medical check up di mana rumah sakit atau klinik yang sudah terkoneksi dengan BP2MI Nah disitu saya mengeluarkan uang sekitar 350.000 di salah satu klinik yang ada di Kalau tidak salah di Debet Dan biaya hidup Saya di Jakarta selama kurang lebih 2 minggu adalah sekitar 3 juta rupiah Dan ketika semua ditotal dari pengurusan berkas dan pembayaran bertahap di agensi Itu adalah sekitar 21.180.000 rupiah Oke guys Jadi itulah rincian biaya yang saya keluarkan dari agensi yang saya gunakan 17.500.000 rupiah Ditambah dengan biaya hidup di Jakarta dan pengurusan dokumen-dokumen lain Dan dari agensi dan dari setiap agensi itu memiliki perbedaan biaya Ada yang di bawah dari itu atau ada yang 10 juta, ada yang 15 juta dan bahkan ada yang 25 sampai dengan 30 juta Dan juga 15.500.000 rupiah itu adalah agensi yang saya gunakan Dan dengan gajah ditawarkan oleh perusahaan di Romania ini adalah 450 USD Dan perlu kalian ketahui juga bahwa basic salary dari perusahaan yang tempat saya bekerja sebelumnya Atau diri atau di Romania itu sekitar itu adalah 450 USD dengan plus uang makan 50 USD Jadi totalnya adalah 550 USD itu adalah total yang total salary yang kita akan terima karena hotel tempat saya bekerja itu tidak memiliki service charge Jadi kita hanya menerima basic salary plus uang makan Dan mungkin di Romania atau di Eropa itu tidak memiliki service charge Sehingga kita hanya menerima gaji basic salary Jadi kalian bisa pikirkan ketika kalian ingin bekerja ke Romania Di video sebelumnya juga saya telah membahas tentang upah minimum rata-rata bekerja di Romania Oke guys Dan mungkin itu saja yang bisa saya share untuk di video kali ini Oke guys Jadi itulah rincian biaya yang saya keluarkan dari agensi yang saya gunakan Dan mungkin sampai disini dulu video atau pembahasan kali ini Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Oke Dan saya ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video yang akan saya bagikan Di depannya Tentang pekerjaan di Eropa dan di Maldiv Di tempat saya bekerja sekarang Oke see you and have a good day Bye bye